Halo Coy, balik lagi di channel Pajril, dan pada video kali ini, gue mau buat video yang sangat spesial Disini gue akan membahas GTA San Andreas versi beta, dan sebenernya ini bakalan gue jadiin series yang panjang dan pastinya seru dah pokoknya ya Nah, khusus untuk video kali ini, gue akan bahas karakter dan juga loading screen di versi beta Dan nantinya bakal ada senjata, misi, kendaraan, dan lain-lain deh pokoknya Ikutin aja terus dah ya Dan biar gak ketinggalan juga, mending kalian subscribe aja channel ini, dan nyalain loncengnya, oke? Yaudah, langsung aja kita ke videonya Pada awal game di GTA San Andreas beta, seharusnya CJ tidak memakai kaos kutang putih Tetapi dia pakai baju hoodie biru, kayak di GTA San Andreas Introduction Dan semua pakaian ini bisa kalian dapatkan di toko-toko ya Bajunya bisa dibeli di toko zip, terus celananya bisa dibeli di binko, dan sepatunya bisa dibeli di toko zip juga Lalu, pada versi betanya, skin Big Smoke itu seperti ini cuy Yang pakai baju jersey sense putih dan tidak pakai topi Dan kita juga bisa melihat kalau Big Smoke ini tuh botek ya, gak punya rambut Tapi kita masih bisa ngeliat loh skin ini Yaitu terdapat pada patung yang ada di markas Big Smoke di misi terakhir Dan juga kita bisa melihat pada trailer game GTA San Andreas yang lama Kemudian, Switch juga berbeda dengan yang versi beta Kalau versi betanya, dia pakai baju lengan panjang dan juga kupluk di kepalanya Kita bisa melihatnya di versi final pada foto yang terpajang di ruang depan rumahnya CJ Dan tentunya juga pada trailer GTA San Andreas yang lama ya Lalu, Rider pada versi betanya terlihat seperti ini Dia itu gak pakai topi dan juga kacamata Bajunya juga pakai hoodie hitam ya, bukan kemeja hijau kayak sekarang Dan sayangnya, kita itu gak bisa melihat jejaknya di versi final sekarang Gak cuma sweet dan kawan-kawannya Candle juga berbeda dengan versi sekarang Kalau versi betanya terlihat seperti ini Mungkin pertama kali lihat, kalian akan teringat dengan skin NPC ini kan Ya, kalian gak sendiri cuy, gue juga sama Tapi ternyata mereka berdua ini tuh ada bedanya loh Kalau baju candle tuh ada tulisan angka 81 Dan kalau si NPC ini, tulisan angkanya itu 31 Nah, skin candle beta ini bisa kita lihat pada misi High Stakes Low Rider Yang dimana si candle tuh berada di dalam mobilnya Cesar Ngomongin soal Cesar, Cesar juga beda nih Kalau versi betanya, dia itu kayak pakai bandana gitu terus celana hitam Dan ya, itu aja sih bedanya Lalu pada versi beta, ada karakter yang dihilangkan Yaitu poncho dan juga officer carver Yang pertama poncho Sebenernya gak terlalu banyak sih penjelasan si poncho ini Yang jelas poncho ini tuh adalah sekutunya si tenpeni Dan dia muncul pada misi doberman versi beta Oh iya, untuk misi-misi beta nantinya akan gue bahas juga ya Tungguin aja dah pokoknya, oke? Yaudah lanjut Skin untuk poncho ini adalah seperti ini Kalau misalnya kita cari-cari di internet ya Terus kalau di misi doberman itu Si poncho ini digantikan dengan karakter yang namanya Little Wessel Buat yang belum tau Little Wessel itu siapa Kalian tonton dulu deh video gue yang ini ya, oke? Nah, walaupun karakter poncho ini tuh digantikan Suara poncho itu bisa kita denger loh di misi doberman GTA San Andreas sekarang Kemudian selanjutnya, Officer Carver Dia ini adalah seorang anggota dari kepolisian Los Santos Nah, sama dengan poncho Officer Carver ini tuh muncul juga di misi doberman versi beta Disini dia itu nangkep si poncho Agar poncho tuh mau bicara soal kejahatan si Tenpenny selama ini Terus banyak orang yang ngira kalau skin ini nih Yang namanya CS Play 1 Yang ditemukan pada file game GTA Adalah Officer Carver cuy Cuman ya, sebenernya sih skin ini tuh versi awalnya Edi Pulasky ya Bukan skin in Officer Carver Jadi ya, belum ada yang tau lah skin in Officer Carver itu kayak gimana Kemudian nama asli OG Lock di versi beta tuh bukan OG Lock cuy Tapi MC Strap Dan ada yang berpendapat nih Kalau foto yang ini nih Yang ada di loading screen ini tuh adalah OG Lock versi beta Tapi ada juga yang bilang kalau itu tuh cuman si J yang pake baju oran gitu Terus ada juga nih yang bilang kalau ini tuh cuman gangster random aja Yang sebenernya tuh gak ada di alur cerita Terus Big Bear Di versi beta nya dia ini tuh masih sama ya Pake baju warna coklat Cuman bedanya dia ini tuh terlihat lebih gemuk aja sih Dan juga skin Big Bear ini tuh ada versi keduanya Yaitu seperti anggota Ginggrove Street yang pake penutup kepala gitu deh Cuman skin ini tuh udah gak kepake Tapi masih bisa kita temukan di file GTA San Andreas sekarang Yang namanya itu CS Big Bear 2 Berikutnya adalah tukang cukur yang bernama Old Race Pada versi beta nya Old Race ini tuh mempunyai penampilan yang sedikit berbeda Tampilan wajahnya berbeda dan juga dia tuh gak pake kacamata Kalian bisa lihat aja pada trailer GTA San Andreas yang dulu Cuman ya maklumin aja ya videonya tuh masih burik nih Jadi kurang keliatan deh mukanya Kemudian Tommy Versetti Yaitu karakter kita di GTA Vice City Rencananya tuh bakalan dimasukkan kembali ke dalam game GTA San Andreas ini Namun setelah perselisihan Rockstar North dengan Ray Liotta Yaitu pengisi suara si Tommy Versetti Rencana ini tuh dibatalkan cuy Nah sekarang kita bakalan bahas tentang artwork atau foto-foto di loading screen Seperti yang kita tau nih Kalau artwork yang sering muncul itu ada 13 kan Tapi sebenernya nih masih ada beberapa lagi foto-foto yang gak kepake Atau mungkin gak pernah kita lihat itu ya Oke langsung aja kita ke gambar yang pertama Yang pertama ini adalah fotonya Dwayne dan Jethro Kalau sebelah kanan itu Dwayne dan sebelah kiri itu Jethro Lalu yang kedua adalah foto ini Kalau dilihat-lihat sih orang yang gede ini tuh sepertinya T-Bone Mendez Yang sedang mengancam seseorang yang kelihatannya tuh kayak CJ Terus pada versi betanya foto yang ini nih yang Big Smoke ini Pada versi betanya itu dia tuh gak pake kemeja warna hijau Tapi dia tuh pake kemeja warna coklat muda gitu deh Terus juga mukanya tuh lebih marah gitu ya Kalau dilihat-lihat ya Gak cuman Big Smoke Fotonya Tenpenny juga berbeda Kalau di versi betanya fotonya itu seperti ini Tetep sama ya dia itu lagi megang pistol gitu Cuman disini tuh mukanya beda banget cuy Atau Tenpenny yang sekarang ya Kemudian ada fotonya Rider, Sweet dan juga CJ Yang udah gak kepake Disini kita bisa lihat ya Kalau pas versi beta tuh bajunya sweet kayak gini Dan CJ juga mukanya kelihatan beda ya Berikutnya ada foto sweet, rider dan juga Big Smoke Gak ada CJ disini Yang entah kenapa gitu bajunya Big Smoke ini tuh berbeda ya Dengan baju sweet dan rider Terus ada juga foto yang memperlihatkan versi lengkap dari foto ini Yang dimana ada sweet, Big Smoke, sama rider Yang sedang menembaki mobilnya geng balas Dan kalau kalian lihat disini juga gak ada CJ cuy Mungkin aja saat foto itu diambil CJ tuh masih ada di Liberty City kali ya Lalu sisanya sih kurang penting semua Yaitu ada fotonya Wizzy sama pembantunya Lalu ada foto Messer atau Macer atau apalah pokoknya itu ya Terus ada juga foto ketiga pacarnya CJ Lalu ada fotonya Cesar dan juga Kendall Dan yang terakhir adalah helikopter polisi Los Santos yang sedang berpatroli Yap jadi itu dia tadi untuk karakter-karakter pada versi beta GTA San Andreas Di video GTA San Andreas beta selanjutnya mungkin akan gue bahas misi-misi yang ada di GTA San Andreas versi beta Pokoknya kalian tungguin aja Kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian Dan subscribe juga cuy Biar kalian gak ketinggalan video GTA seru lainnya Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.